ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia sesi kali ini kita akan membahas seputar saham goto dan juga BBRI yang dimaksudkan kompak menghijau ini ada maksud apa kita akan bedah ya mengenai saham goto dulu dan nanti kita akan BBRI juga akan kita bahas ya kenapa kok dia kompak sekali ya ini ada maksud hal ganjal ya seperti itu nanti kita akan bedah mengenai dari trading di saham goto dan BBRI dan kami tadi itu sudah cuan di saham goto ya kami punya akun 2 di masing-masing akun itu kami sudah cuan luber ya di saham goto dan kami sudah punya di harga 91 dan kemarin sudah kami infokan ya bagi teman-teman ya dan alhamdulillah kami cuan luber di saham goto dan kami sudah berhasil out ya teman-teman untuk saham goto ini baik kita akan membahas ya ini saham BBRI dan juga goto ini yang kompak ini kenapa sebelum kita membahas saham ini ya kami perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun kemungkinan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya dan pastinya ansa kami tentu saja berbeda dengan ansa kalian jadi disclaimer on ya teman-teman oke disini kami tidak mengajak kalian untuk membeli di suatu saham manapun ya jadi kami pure mengedukasi di pasar saham ya dan bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya ya untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten seperti itu jangan skip itu ini agar kalian tidak gagal paham oke kita akan bedah ya bedah ini beritanya itu ini dari kontan ini belah dari kontan.id bahwa saham goto ini ya pada hari kamis ya dan BBRI ditutup menguap ya saat bursa mentub hari perdagangan saham goto persis di harga penutupan 97 persaham sementara saham BBRI persis di harga penutupan 4870 persaham dibangkan dengan penutupan pada hari abu kemarin bahwa harga saham goto naik 6,59 persen dari 91 persaham saham goto dibuka sama dengan harga penutupan sehari sebelumnya depannya pada harga 91 persaham jadi kemarin itu saham goto itu sempat disitu ya disitu seterusnya terus mencatatkan harga tengi 99 dan harga terendah 90 persaham goto tetap naik 6 persaham dalam sehari ya pada saat penutupan harga bid 97 persaham di lain sisi harga offer terendah 98 persaham bila dihitung sejak 7 hari yang lalu pada 20 Desember harga saham goto hari ini sudah naik 8,99 persen dibanding harga saat itu pada 89 persen kursus efek Indonesia atau BI menyata total nilai transaksi goto mencapai 393 miliar rupiah ya sedangkan volume saham yang ditaksanakan mencapai 41 juta lot ya seperti itu dengan earning percent alias labah bersih per saham minus 23 maka price price to earning ratio per saham ini minus 3,96 kali ada penutupan value nya pbv 0,76 kali ya dari penutupan rabu kemarin harga saham BNI naik 1,4 persen dari 4820 saham BNI dibuka dengan harga penutupan sehari sebelumnya tepat pada harga 4820 persaham menurutkan harga tertinggi 4870 dan harga terendah 4800 saham BNI ditutup naik 50 persaham dalam sehari jadi sangat signifikan ya pada saat penutupan harga bid 4800 persaham di lain sisi harga offer terendah 4870 persaham ya teman-teman harga saham untuk saham BNI ini kalau dihitung sejak tanggal juara yang lalu tanggal 22 Desember tahun 2022 harga saham BNI ini turun minus 1,8 persen dibanding harga saat itu ya di turunnya enggak secara signifikan karena saham BNI ini saham yang paling banyak jumlah lembar sahamnya sama kayak kutuh setahun lalu tahun 2029 Desember harga saham sudah naik 19% dari harga saat itu ya kursa efek Indonesia mencantau total literasi saham BNI mencapai 516,70 miliar rupiah sedangkan volumnya saham yang ditelaskan mencapai 1 juta lot dengan earning persen alias laba bersih saham ya 344 rupiah maka presiden resum saham ini 14.1 kali ataupun presiden obuk valuenya BNI 2,46 kali lipat ya teman-teman jadi sangat menarik kita akan bedah ya ini dari beritanya untuk saham ini yang kata lihat dari Gotoh dia masih setwis ya dia besok akan menguji resis di area 104 ya teman-teman di 105 nya itu dibasang ya kalau kita lihat secara stock presenya saham Gotoh ini ya di 105 ya seperti ini 3 juta dan disini ya di ganjel ya seperti itu dan maksudnya bagaimana sih kok kenapa kok ada yang pengen jualan di 105 dan juga 100 jadi seperti itu teman-teman apabila saham itu di akumulasi itu dibawah ya teman-teman nanti pasti di suatu saat nanti dia akan pasti dinaikkan karena dia sudah ibaratnya itu sudah makan banyak dia saatnya take profit jadi seperti itu di satu mungkin ya tiga hari yang lalu dia berhasil mengakumulasi 50 juta lot ya namun dia cukup melihat dari papannya disini ya 15 juta lot dan juga 13 lot yang pada hari ini ya seperti itu tadi saya sudah punya 50 juta lot jadi harus saya menelan 13 juta lot seperti itu dan biasanya memasang di harga seperti ini ya ketika sudah terjemput dia langsung di dihk ya sampai ke jemput ini dan dia tukar-tukaran barang jadi seperti itu ya teman-teman namun bandar itu enggak beko enggak goblok goblok banget mereka juga harus menghitung secara rinci ya siapa yang masuk dan siapa gitu dan dia juga enggak pakai satu sekretas saja namun di sini ya kalau kita lihat goto ya ini ada CS MG PD CP AK biasanya diperhatikan bandar itu seperti apa sih untuk di saham goto itu ya biasanya mereka itu mempunyai beberapa sekuritas atau ya eh tameng lah seperti itu atau rompi ya seperti itu biar Oh ini mg masuk ya enggak gitu juga ya mereka juga membuka di beberapa sekretas juga ya seperti itu jadi ada satu akun untuk yang untuk akumulasi ya akumulasi ketika dia turun-turun retail pada buangan banyak Carlos yaitu eh menahan atau apa membeli ya seperti itu ya ketika dirasa selnya sudah sudah cukup ya sudah cukup dan dia lihat yang jualin sedikit dan dia akan ketika dia sudah dapat contoh ya 50 juta lot dan disini papanya cuma 13 juta lot ya itu berhasil ya seperti itu dan biasanya jualnya itu bagaimana sih Kak ya di sini yang yang sudah diajarkan di perkulian saya itu jadi seperti itu pasangnya mungkin seperti ini ya kalau kalian itu ambil di studi S2 ya mengenai di pasar modal biasa diajarkan seperti ini ya untuk hitung-hitungannya seperti itu ya disini ya biasanya itu lemparan barang di 105 ini dijaga ya 105 ini pingin jualan 3 juta lot dan 100 ini dibagi ya bandar itu bandar itu siapa sih ini retail yang mungkin ya satu tim 10-20 orang itu kompak mereka pakai kode da Vinci biasanya yang anda jadi harus mengerti akan beritanya jadi eh jadi harus sinkron antara berita dan juga itu harus sinkron kalau misalnya kalau bandar-bandar yang humble yang gitu jadi dia itu menaikkan itu pelan-pelan 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 dan seperti itu Kak Bandar itu kenapa sih kok enggak langsung pasang nih 92 ya 16 juta lot jangan punya harga punya uang banyak ya enggak kayak gitu ya dia harus dipecah jadi satu tim itu biasanya itu ada batas maksimum di tiap papan itu berapa juta lot berapa juta lot berapa juta lot jadi ada seperti itu ada kode ada main kode seperti itu jadi nggak di sesama bandar itu ya bandar kan ada banyak yang ada blok-blok tertentu emiten emiten juga bandar ya bandar besar terus eh sekuritas juga termasuk seperti itu ya dia punya tim sendiri untuk menggerakkan di suatu emiten jadi seperti itu ya kalau kita lihat dari BPRI ini adalah bandar profesional ya dia juga naiknya itu enggak terlalu selesikan yaitu naiknya satu satu terus dua persen dua persen dua persen jadi jadi untuk menjaga ya seperti itu ya kayak emiten emiten yang lainnya minta-minta lain yang mungkin kenaikan signifikan setelah itu langsung di ARB ya seperti itu kalian bisa cermati kalian harus belajar di pasar modal ini dan terus mengikuti channel ini agar kalian itu tidak gagal paham ya seperti itu dan di sini siapa yang mengakumulasi di sini ya ini kompakan ini pakai kalau tiga CS ini aku masih banyak sendiri ya Mg terus dibangin ya seperti itu dan BPRI siapa ya yang karena banyak saham ISG itu naiknya ini OD AK kompakan dan distribusi siapa PKCB jadi seperti itu jadi bandar atau antara bandar retail itu saling berhubungan ya apabila saham ini banyak retail ya saham itu enggak gerak kemana-kemana nah apabila ada bandarnya ya entah itu mau dibandarin asing atau lokal ini sangat berpengaruh ya kali itu ya karena untuk membantu men apa psikologis pada kangen ya jadi harus diatur seperti itu biar bagaimana caranya itu kena psikologisnya seperti itu kita harus jual kita harus beli jadi ya kayak gitu ya fungsinya itu seperti itu jadi ketika supaya dan demand itu harus seimbang dan inilah adalah penampakan dari saham PPRI dan juga Guntuh ya seperti itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya eh mengenai saham kali ini ya dari kalian pengen untuk saham PPRI ini ya dia turun-turun kalian bisa ambil posisi di harga 4800 dan juga disini ya kalian lebih baik antri saja ya seperti itu bandar itu punya kepentingan ada lain jangan dikejar ya yang dikejar yang tinggalan itu kena mental mental bisa cuan konsistensi itu Oke makasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh